Atlet Panja Tebing Jawa Barat Widya Fujianti sukses meraih medali emas nomor Lid Perorangan Putri pada Pekan Olahraga Nasional ataupun Aceh Sumatera Utara 2024. Usai meraih poin tertinggi yakni 43 plus di Arena Panja Tebing Kompleks Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh. Terima kasih. Masih bisa mempertahankan pencapaian medali pas ini di ponsel sebelumnya. Meski persaingan dia di daumar Lid Perorangan sangat getak, terutama dengan Alba sebagai atlet baru yang meraih posisi kedua. Widya sumpah terdekat karena melihat langsung saat pesaingnya Alba, bukan pembanjatan saat Alba hampir menyamai penilaian yang telah diraih Widya. Sayangnya Alba terjatuh di penilaian 42 plus, dengan demikian Widya mencatat poin tertinggi yakni 43 plus dan berhak beraih medali pas. Sementara itu, Ulma Rilya Sanit dari Jawa Timur harus puas di posisi kedua dengan meraih medali perang. Sementara Sukma Lintan Cahyani dari daerah istimewa Yogyakarta dengan skor yang sama yaitu 42 plus berada pada posisi ketiga dan meraih medali perunggu. Sukma harus puas dengan mendapatkan medali perunggu dengan catatan waktu 4,48 menit. Sementara Alba mencatatkan waktu lebih cepat yakni 4,32 menit. Sebelum meraih medali maus dari daerah berorangan putri, Widya juga meraih medali perunggu di daerah kombinamics. Berpasangan dengan sang suami, pertandingan coba ngolah raya ke Panjateping diikuti 26 provinsi yang mengirimkan total 188 atlet. Terdiri dari 103 atlet putra dan 85 atlet putri. Dari Banda Aceh, Alhati Habibie, Bobi Reza, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih. Terima kasih.